hai hai jumpa lagi bersama kami Sam and that family pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya membuka wiper blade atau karet wiper bagaimana cara membukanya dan memasangkannya teman-teman jadi untuk karet wiper seperti ini bisa didapatkan di online shop dengan harga kurang lebih dari Rp70.000 sampai Rp150.000 kebetulan ini untuk mobil Suzuki R3 dia ada ukurannya 530 kali 350 panjangnya jadi untuk karet wiper pasti lebih panjang salah satunya ini resi dari online shopnya nah cara melepasnya ada dua cara cara yang pertama saya mencongkel atau merusak atau membuka tutupnya dulu saya congkel tujuannya saya ya mencongkel supaya teman-teman bisa melihat setelah dibuka apa yang harus ditekan jadi disini ada sejenis ada switch atau ada cetekannya atau ada yang yang ditekan teman-teman bisa lihat nah ini kita tekan sambil ditorong ke bawah selesai terlepas ini pecatannya nanti untuk yang kedua ya teman-teman untuk yang kanan biasanya lebih panjang yang kiri lebih pendek dan jenis viper blade ini frameless ya teman-teman jadi tidak ada tulangnya nah yang cara kedua adalah saya buka dulu covernya tanpa mencongkel yang bener seperti ini lalu kita koret switchnya dan kita tekan ke bawah teman-teman corek tekan ke bawah lalu kita lepaskan cara yang bener seperti ini tadi cara yang pertama kita memberikan nah ini switchnya dipencet tuh ada cetekan atau ada pencetan yang kita pencet supaya dia bisa melepas untuk cara pemasangannya juga kurang lebih sama ingat teman-teman untuk yang panjang di sisi kanan atau pengamudi yang pendek di sisi kiri atau penumpang caranya diselipkan dari bawah di daun ke atas lalu bunyi cek klik ada bunyi kliknya selesai dan modelnya ini agak sedikit berbeda dengan yang pertama karena yang ini tidak ada covernya lagi lalu ini yang kedua sama kurang lebih caranya teman-teman ditong disulipkan dari bawah dan cek klik nah tapi terbunyi klik selesai untuk gejalanya atau kenapa diganti karena ketika disemprot timbul garis-garis sekarang sudah bersih teman-teman terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati